Hai semuanya, welcome back to my channel The Simspa Dunia Hayalan Putri Sims So I hope you're having a really awesome day And today kita bakal balik lagi di The Simspa Indonesia bersama aku Yang mana kita bakal lanjutin lagi series Marimar Dan by the way temen-temen kalian tau pasti sekarang tuh lagi malem Dan by the way disini si Marimar tuh kayak galau banget Dia pengen nemuin Sergio dan dia pengen minta maaf sama Sergio Dengan kejadian yang kemarin itu kaya sampai Sergio nampar Marimar Tapi like si Marimar tiba-tiba dimarahin dong sama si bapaknya Sergio Yang dimana dia kayak eh kamu aku udah tau apa yang kamu lakukan ke anak aku Dan anakku udah cerita gitu dan si Sergio bilang katanya Si Sergio gak mau lagi ketemu sama Marimar karena dia jijik banget gitu sama Marimar Dan Marimar shock banget dong Liat dong muka dia kayak really Sergio jijik banget sama aku Masa sih gitu kan dia masih kayak gak percaya gitu loh Karena dia cinta banget sama Sergio dari kecil Kayak gitu loh dan gak ngerti lagi ya Dan bapaknya tuh kayak ngusir gitu loh Kamu pergi sana jangan pernah kamu injekkan Injakan kaki kamu di rumah aku lagi ya Katanya kayak gitu dong like sedih banget sih Marimar Wait wait Dengan wajah yang begitu senang ya Dia menampar-nampar Marimar dong Wait oh my god Jahat banget sih keluarganya si bapak ini ya Sergio aku gak nyangka sih Sergio ya Si Marimar tuh dengan mencintai dia dengan penuh sepenuh hati Tapi dia kayak malah menjatuhkan harga dirinya Marimar dong Sampai bapaknya pun ikut-ikutan nampar Marimar Tapi bapaknya so sedih gitu Kenapa sih so sedih lagi galau juga gitu Kenapa sih Bukannya harusnya si Marimar yang sedih ya Tapi dia juga malah sedih Bener-bener deh Sebel ya Coba deh Oke Gak ada yang perlu dibicarakan lagi Kayaknya kita harus fix pergi aja ya kan Kita bakal travel I don't know Gak tau aku gak tau kemana Si Marimar tuh niatnya cuma dateng kesini Pengen nemuin Sergio Mau minta maaf Dan mau bilang dia tuh cinta banget sama Sergio Tapi kayak tiba-tiba si Marimar disambut dengan begitu kejamnya Like siapa sih yang kesedih digituin ya kan Sampai ditampar lagi Sama bapak orang yang kita cintai Ya dibeliin banget By the way kita kemana ya Aku pengen kita kesini aja deh Ke rumahnya bapak Vladilaus Gimana kan bapak Vladilaus Orangnya tuh bayi gitu kan ya Walaupun dia serem Tapi dia tuh kayak gak pernah apa sih dia bayi gitu Kemarin bolehin kita bobo di rumah dia gitu Dan ya Wait Disini ada cewek siapa sih Oh my god Si Marimar kasian banget Dia nangis Ya kegalau banget sih Siapa sih yang gak sedih ya kan Dihina sama keluarga Orang yang kita cintai Like oh my god Asih hancur banget sih hatinya Marimar Ini air matanya dong Dan by the way temen-temen kemarin aku udah makeoverin si bapak Vladilaus Yang dimana Lihat Lihat lah Dia sudah Sudah menjadi vampir yang tampan ya kan Ya dia udah tampan sih sekarang ya kan Tapi tetep serem Namanya juga vampir Apalagi dia raja vampir Dan ya aku tadi lihat cewek Tapi dia kemana Ya sudah kita ketuk-ketuk pintu dulu deh Permisi Permisi Ada orang kan nih Ya rumahnya serem banget Kita boleh gak ya Oh Yang punya rumah masih di luar Oke maaf Kita coba langsung accept about day Tuh tapi Marimar tuh orangnya baik hati ya temen-temen Jadinya ya begitu Si Marimar tuh kalau sedih ya Tapi gak mau melihatkan kesedihan ke orang lain Aduh si vampir mah Ya kemana Nyebelin ya kamu Kita boleh gak ya Pindah kesini aja Kayak Kayak Biar Marimar tuh bisa Berlahan-lahan untuk melupakan Sergio ya kan Karena kayak Aku udah Gak mau lagi deh Marimar Ngedekin Sergio Walaupun dia cinta banget sama Sergio Tapi cukup lah ya kan Kita bakal coba untuk Merayu si Vladilaus Karena Dia kan udah tampan sekarang Secara dan rumah dia gede Kita bisa numpang tinggal disini Jadinya ya kan Ya Axe to turn No 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 Gak mau Si Marimar gak mau jadi vampir No way Tidak boleh Udah kita coba discuss interest Kita coba kayak By the way Bapak rumahnya gede banget Tinggalnya cuma sendirian Gimana ceritanya Boleh gak sih Aku numpang disini Ya kan Kita harus akrab dulu Tapi ya kan Oke temen-temen Jadi aku udah Apa sih Udah ngobrol banyak banget Sama Bapak Vladilaus Yang akhirnya Di mana Si Marimar akhirnya bisa Akrab juga sama dia ya Setelah Berjam-jam ngobrol Astaga Dia lumayan susah ya Diambil hatinya Mungkin karena dia vampir Dan Ya begitu ya Kita mungkin sekarang Udah sahaja untuk mencoba Untuk flirt dia Kita bakal compliment Appearance Karena kita bakal Menjadikan dia Daddy sugar kita ya kan Sugar daddy Dia mau juga dasar ya Aki-aki Aki-aki ganjen Oh weh dia kenapa sih Dia kenapa gak mau Please Please Why Kita bakal pick up line Dan yep Finally Akhirnya ya Setelah lama Aku godain Akhirnya dia Terperangkap juga Dengan Dengan Marimar dong Yaudah kalau kayak gitu Marimar makan dulu deh Numpang makan ya Please Kita numpang makan dulu Di rumah vampir Ih rumahnya benar-benar Jorok Ini kalau misalnya kita Tinggal ke rumahnya Bapak Vladilaus Kita bakal Renove rumahnya dia Karena Si Marimar gak lah Gak mau lah Tinggal di rumah kayak gini ya kan Kita harus renov Pokoknya harus di renov Sebagus mungkin Sampai rumahnya tuh Gak seserem ini Pokoknya kalau kita udah Menjadi pemilik rumah ini ya kan Ya ampun Parah banget ya si Marimar Atau bisa udah Ask to join household Ya kita coba ngomong Ke Bapak Vladilaus ya kan Karena si Marimar kayak Pengen pindah dari rumahnya Karena dia kayak Gak mau lagi Ingat-ingat Sergio Kalau misalnya dia Tinggal di rumahnya ya kan Di rumah Sergio Dia bakal Selalu ingat sama Si Sergio Karena rumahnya deket Tapi by the way Ini siapa? Kala Stroud Wait Who is this? Siapa dia? Siapa dia? Kenapa dia tinggal Di rumahnya? Bapak Vladilaus Gak tau ya Mungkin Mungkin asisten rumah tangga I don't know Kita berpikiran positif aja ya kan Dan yaps Kita langsung pindah aja Karena Bapak Vladilaus Sudah terjerat cintanya Marimar Jadi Kita jadiin dia Sugar dairynya kita ya kan Wah si Marimar ya Please Alright Kita udah Akhirnya by the way Tiba Bapak Vladilaus Membolehkan kita tinggal disini ya kan Karena secara dia udah mulai Mencintai Marimar Jadinya wajar aja Dia ngebolehin kita Dan by the way Kita langsung Ih Ini makanannya diabisin dong Sayang Dia masih galau Karena Sergio ya Astaga Marimar udah deh Lupain aja tuh Sergio Kita tuh harus Memanfaatkan si Si Vladilaus ya kan Karena dia bakal jadi Sugar daddy kita Yang dimana kita harus Glow up ya kan Kita bakal menggunakan Uangnya Bapak Vladilaus Untuk Glow up gitu Karena kan secara Kalau misalnya Si Vladilaus Udah jatuh cinta Sama Marimar Dia bakal memberikan Semua apa yang dia punya Untuk Marimar kan Ya Jadi kita manfaatkan Saja kebodohannya Si Vladilaus By the way Jahat banget ya Si Marimar Setelah hatinya Disakiti oleh Seorang pria Dia jadi jahat dong Like Dia kayak Karena udah Udahlah Katanya kayak gitu kan Udahlah Cape lah Kayak gitu Yang penting Hidup aku Nggak dihina lagi Dan aku pengen Buktikan ke keluarga Sergio Bahwa aku Bisa menjadi Orang terpandang Karena secara Bapak Vladilaus Semua orang terpandang Temen-temen Kita bakal Akses balde ke Kalastraub Kita bakal Tanya-tanya By the way Kamu siapa ya Kamu Kok tinggal disini Please Who are you Gitu ya Who are you Tell me Tell me Ya kita bakal Discuss interest Kita bakal Akrapin aja ya kan Kita nggak tau Siapa dia Dia kayak udah tua Gitu ya kan Ya dia udah tua Kita bakal Hello life Compliments Kita bisa jadi Temen sama dia Karena secara Nggak ada yang Mau temennya Sama Marimar Kita bisa jadi Temen aja deh Yaps Dan by the way Aku pengen Marimar Kalau udah makan Kita Kita Ambil hatinya Bapak Vladilaus Lagi Kita kayak Bapak Aku boleh nggak sih Oh Oh wait Si Mbak Kala Dia ngajarin Marimar nyanyi dong Dan Marimar Ikutan nyanyi Marimar belajar Nyanyi dong Diajarin sama Mbak Kala Saga Lucu banget Lucu sekali Ya by the way Si Marimar tuh Nggak mau dilihat Sama Mbak Kala ya Kalau dia ngerayu Vladilaus Dia pengen ya Orang-orang tau Kalau misalnya Vladilaus yang tergila-gila Sama dia gitu Wow Ya kan Karena secara dia Udah nggak mau lagi Dibilang sebagai Wanita Pengejar cinta Laki-laki Dia pengennya Laki-laki yang mengejar cinta Dia ceritanya kayak gitu Walaupun sebenernya Faktanya kayak gitu By the way Bapak Vladilaus Mana sih Astaga Kita tuh Aku pengen Aduh si Mbak Kala Malah kesini dong By the way Vladilaus mana Astaga pusing banget Ini Bapak Pindah sana Pindah sini Bener-bener deh Nyebelin deh Yaudah kita suruh sini nih Kita bakal ajak Si Bapak Vladilaus Ke atas Karena si Marimar Pengen minta kamar ya Karena secara Dia kan Bakal tinggal disini Nggak tau sampai kapan Ya sampai Selamanya aja Ini jadi rumah Marimar aja Kenapa ya kan Ya Kita bakal Ambil ahli rumah ini Dia pengen Jadi Ratu di rumahnya Bapak Vladilaus Si Raja Vampir Karena dia pengen Membalas dendam Ke keluarganya Sergio Yang udah Menghina dia Abis-abisan Sampai kepaknya Juga nampar Si Marimar Si Sergio nampar Marimar Apalagi si Angela Yang cewek Yang ada di rumah Sergio Yang dimana Dia kayak setiap Ngelet Marimar Kijiji banget gitu kan Kita bakal buktikan Bahwa si Marimar Itu lebih Lebih keren Daripada si wanita itu Ya gak sih Kita bakal bikin Keluarganya Sergio Menyesal Udah Udah menghina Marimar Pastinya Ya Begitu Kita bakal Compliment Apari Yang dimana Bapaknya Ya ampun Please Ya bener-bener Tergila-gila Sama Marimar Setelah digoda Berjam-jam Akhirnya dia mau Dan dia katanya Pengen kasih uang Ke Marimar Karena Marimar bilang Bapak aku tuh Bau banget Aku tuh pengen Glow up gitu kan Pengen beli baju baru Pengen beli Baru Farsium Tas gitu Gimana kalau misalnya Aku minta uang Boleh gak gitu kan Wait Wait Oh Bapak Vladilaus Ngajakin ngedet Like Diajakin ngedet Sama si raya vampir Like Really Marimar Oke oke Gapapa It's okay Kita ke San Mishuno Aja kali ya Kita ke Restoran Yang paling mewah Yang ada di Rooftop Ya Kita bakal Ajakin Bapak Vladilaus Untuk makan disini sih Karena Kapan lagi Ya kan Marimar bisa makan Di tempat kayak gitu Oke doki Udah sampe nih Temen-temen By the way Kita bakal Ya hujan Gimana ceritanya Yaudah Kita langsung ajak Ke Sini Dan kita makan Kita bakal pesen Makanan termahal Disini ceritanya Coba mana ya Yang paling mahal Ya Fish and chip Sama Hari Pengen makan Fish and chip sih Eh eh Kok Bapak Vladilaus sih Si Marimar aja Bapak Vladilaus Makan vampir Gak makan makanan manusia Ya kan Ya Si Bapak vampir Cuma pengen Bikin marimar Bahagia aja Katanya kayak gitu Dia pengen Membuat marimar Merasakan Menjadi orang kaya Kok dia baik banget Ya padahal dia evil loh Tapi Se evil-evilnya Vladilaus Ketika jatuh cinta Juga kelop-kelop Mah ya Kayak gitu ya Ceritanya Ya dan Akhirnya ya Si marimar bisa makan Ikan goreng Juga teman-teman Ini ceritanya Ikan salmon Ya Digoreng kayak gitu Pake kentang Ya kan Pake saus Wah ini enak banget Ya ampun Marimar gak pernah makan Kayak gini Karena marimar mah Cuma makan singkong Gitu Setiap hari Cuma makan ubi Direbus Pake garam Gitu Karena ya dia Gak mampu Beli ikan ya Karena dia buat rumah aja Ya begitu ya teman-teman Kalian tau kan Bagaimana nasibnya marimar Dan akhirnya dia udah capek Dan lelah Dan dia menemukan sosok Laki-laki yang mau menampung hidupnya Walaupun dia serem Ya kan Walaupun umurnya udah Berabad-abad Tapi yaudahlah ya Kita udah makeoverin dia Jadi dia gak seserem kemarin Tapi yaudahlah Tapi tetep ganteng Seragio Please Ya Tuh kan Nyebelin deh Yaudah kalau udah Kita ajakin dia Untuk beli baju ya Kan Ya Kita bakal beli baju online Yap Alright teman-teman Jadi Kan sekarang kan lagi pandemi Kayak gini kan Jadinya tuh Kalau kita belanja ke mall Ceritanya tuh takut Takut berbahaya Kayak gitu kan Takutnya terkena Terkena virus Jadinya si Vladilaus bilang Kayak Kita Jalan-jalannya Gak usah ke mall ya Kita beli bajunya Di online shop aja Gitu kan Ya udah gak apa-apa Kata marimar Yang penting aku dibeliin baju aja Gitu kan Karena kalau aku Tinggal di rumah bapak Kayak gitu Gak pake baju bagus Kan nanti bapaknya malu Gitu kan Ngajak aku jalan-jalan Ya 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 Katanya Vladilaus Kamu boleh beli apa aja Yang kamu mau Gitu Dan ya si marimar Pengen berubah banget Katanya dia pengen Kayak Gimana saya bingung Gimana saya bingung Ya yang ini aku suka sih Like oh my god Really So pretty Eh tapi ini mah Kayak terlalu ribet sih Yang ini aja Gimana Kayak keliatan gendut Jadinya marimar Yep Aku pengen marimar Pake baju ini sih Karena baju ini tuh Kayak keren banget Ya gak sih Like dia kayak jadi Princess Si aku suka baju ini Sama pake sepatu yang ini Yang high heels Like oh my god Dia bener-bener Glow up banget sih Parah ini mah Si marimar ya Enak banget Ketemu sama bapak Vladilaus Dan dibeliin baju Semahal ini dong Dianya Karena si bapak Vladilaus Udah Udah tergila banget Tergila-gila banget Sama si marimar Jadi dia kayak Yaudah Beli aja gitu Ini mah kecil banget Untuk si Vladilaus Ya kan katanya Santai aja sih Katanya kayak gitu Yaudah Mumpung ya kan Kita bakal abisin aja Uangnya bapak Vladilaus Tapi gak sih Marimar orangnya gak jahat ya Dia bakal Ya dia bakal setia lah gitu Sama Vladilaus Dan Ya Si marimar pengen pake Makeup sekarang Dia juga mau beli makeup katanya Biar Makin wow Ya kan Mungkin yang bold ya Ini gak keliatan lagi Makeupnya Please Coba Kita cari yang warna-warnanya Yang netral Warna-warna coklat gitu Ya yang bold Kayak gini ya Dan mungkin kita pake Maskaranya Ditebelin ya kan Kita pake yang Maybelline ceritanya Sekarang Terus Kita juga Beli Ini nih Anting Anting Kita beli Anting Yang mutiara Kayak gini ya kan Yang mutiara Jangan yang gini deh Yang lebih Yang lebih mewah Yang mana ya Yang ini nih Kayaknya yang love-love Ya kayak gini ya kan Terus mungkin gak usah pake Kalung Karena udah terlalu rame Terus kita beli blush on Juga Tuh Kayak gini ya Kita beli lipstick juga Lipsticknya yang mana Yang soft ya Karena matanya udah terlalu Tebel banget Jadi yang Bibirnya yang soft aja gitu Yang mana ya Ya yang ini sih Mungkin bibirnya marimar ini Terlalu gede banget Kita kecilin dikit aja Tuh biar gak gede-gede banget Dan rahangnya juga Ya kan Kayak gini Wah Si marimar Dia kayaknya harus Gak bisa senyum ya marimar Lagi galau ceritanya ya Jadinya gak bisa senyum Please maaf ya Marimarnya lagi galau Jadi gak bisa senyum dong Dan ya Ini kalau bibirnya jadi kayak gini sih Please Tuh kan si marimar jadi glow up banget Ya gak sih Dia kayak oh my god Ini marimar Kayak gitu kan Pasti kayak serius Ini Ini siapa gitu kan Pasti dia gak nyangka banget Ini marimar Like Dia pasti kaget banget sih Kayak Ini really marimar gitu Oh my god Dia kayak udah Dia kayak udah Jadi supermodel Kayak gitu kan Kayak ala-ala Gigi headed gitu Ya gak sih Dia kayak Kayak rombongannya Kaylee Jenner Rombongannya Kendall Jenner Ya kan Istrinya jasin biber gitu Wow Wow sih Dia keren banget Astaga Ini please marimar jadi kayak orang kaya beneran dong Oh my god Oh my god Oh my god Parah sih ini Oh my god Si marimar parah sih ini Dia bener-bener cantik banget Dia bener-bener cantik banget Udah-udah kayak orang kaya banget ya kan Tuh kan udah dibilang dari awal Kalau misalnya si marimar tuh cuma gak ada uang aja Makanya kayak Kayak kurang keurus gitu kan Tapi giliran udah punya uang Liat dong Dia mah udah ngalahin si Angela Yang dimana si Angela itu kayak jijik banget sama si marimar ya kan Ini mah si Angela kalah Ini mah Angela lewat banget sama si marimar Ya kan Ya si marimar so Mio Kenapa sih ngomongnya Kita beliin baju yang musim dingin juga ya temen-temen Karena sekarang Tuh lagi dingin cuacanya Ya kan Karena sering hujan Jadinya si marimar pakein Baju yang tebel lah ya Kita beli jaket baru Biar gak kedinginan lagi Karena bajunya marimar yang ini Jaketnya tuh udah bolong-bolong kayak gitu loh Kasian banget kan Ya kasian banget Makanya si marimar beruntung banget ya Dia ketemu sama si vladilaus Ya Si vladilaus mah Ternyata baik juga ya Yalah karena dia cinta Coba kalau gak cinta ya kan Kayak kemarin-kemarin mah dia mah Cuek aja sama si marimar Giliran udah cinta mah Dia semuanya dikasih marimar Pengen ini pengen itu katanya beli aja gitu Dia mah gak peduli katanya Yang penting Orang yang dia cintai mah bahagia katanya Siki gitu Ampun Ya Kita coba pake ini nih Kayaknya keren Ya gak sih Wow Ya pake ini Mungkin warnanya Warna black Or black and red Ya kayak gini sih Kayak korea-korea gitu kan Ya terus kita juga beli dalman Kayak gini Sweater ya kan Jangan kayak gini Kayak bendera aja jadinya Ya yang warna black kayak gini Terus beli stocking Stocking juga yang warna hitam Biar kayak matching Dan beli sepatu baru deh Karena sepatunya marimar juga udah jebol Kayak gitu loh Kayak udah bolong Jadinya kayak Kalau udara dingin kan jadi kedinginan Kayak gitu Ya aku suka ini sih Sesuai sama bajunya Kayak gitu loh Terus dia juga pengen pake nail arts Ya kan Ya dong Kita pake nail arts Yang merah Ceritanya tuh Merah membahana banget ya Please dianting marimar Tadi yang mana yang love-love kan Karena sejatinya marimar tuh Sedang mencari Mencari cinta Dia tuh kayak Cintanya tuh cuma sergio Tapi sergio Sergio begitu ya Tapi dia Tetep menantikan Cintanya sergio Lah lah Susah banget ya Si marimar ribet Juanget Yaudah pake baju ini nih Yang red By the way Kenapa marimar pake baju yang merah-merah Karena si Vladilaus tuh Suka banget sama warna merah Jadi katanya Kamu kalo beli baju Beli yang warna merah Banyak-banyak ya Karena aku suka banget Ngelet cewek pake baju merah Yaudah Iyain aja ya kan Biar dia makin sayang Terus ngasih uang Semua uangnya ke marimar Like Ya begitulah ya Yaudah nih Kayak gini nih sekarang Ya Dan marimar udah kayak Kayak Istri orang kaya banget Ya kan Tapi mbak Si marimar Belum nikah ya Sama si Vladilaus Kita nikahin aja Atau bagaimana Kalo misalnya si marimar Gak nikah Artinya marimar Emang jadi simpenannya Vladilaus Ya kan Ya sedih banget ya Jadi simpenan Kayak Kayak apa aja gitu kan Atau kita nikahin mereka Temen-temen Gimana menurut kalian Tulis di kolom komentar ya Kalo kalian pengen Aku nikahin si marimar Sama Vladilaus Kalian tulis di kolom komentar Gimana enaknya Karena kalo ngeliat kayak gini Kayak gak enak aja ya kan Ngeliat marimar jadi simpenannya Si vampir Like Aneh gitu Ya Finally udah selesai Yuk kita pulang Dan yaps Kita udah sampe Dan marimar udah ngantuk banget By the way By the way Bapak Vladilaus Yuk kamu masuk deh Kamu masuk ya Kamu tuh vampir Jangan kena Jangan kena 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 Jangan kena Ini matahari Takutnya gosong Dia temen-temen dia Kalo gosong Terus dia die Kita gak jadi Gak punya sugar daddy lagi Ya kan Ya Sedangkan Di rumah ini Ada dua kamar Yang dimana Aku pengen Kamar yang mana ya Untuk marimar Mungkin Anaknya yang Yang depan ya Jadi kalo di depan kan Kita punya view Keluar gitu kan Jadi kita bisa liat Pemandangan gitu Kalo di belakang mah Pemandangannya apa Cuma batu doang Yaudah kamarnya marimar Sekarang yang ungu ini ya kan And by the way Aku pengen sedikit ngedekor Kamarnya marimar Karena serem banget Aku gak suka banget Kamarnya tuh Kayak Ih apaan sih ya kan Yah kita jualin Kayak Kita bakal ngomong Gitu kan ke Vladilaus Kayak Ini kamar aku Aku itu ya Aku dekor ulang ya Please Aku tuh aku takut banget Ruangannya kayak gitu Gelep banget Gak suka Terus wallpapernya Pengen yang mewah Karena si Vladilaus Katanya dia suka Yang mewah-mewah Katanya kalo mau dekor Yang mewah ya Gitu Yah Iyain aja ya kan By the way teman-teman Kita speed build aja ya Biar gak kelamaan Karena kalo kelamaan tuh Nanti takunya jadi Berjam-jam Gimana kita speed build Oke Let's go I remember the days Always at the same place The same people every day I will never forget This black oak corvette Standing in front of my way We were both in high school I thought I was a fool Oh when I was falling for you Oh yeah You keep drawing with you I know it's a sin But even so Yeah I need you 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 taste like candy Eat you on a sundae Feels so bittersweet Knowing I can leave I can feel the pain I can feel the pain All my heart in peace Cause it tastes like candy Dan yaps Akhirnya udah selesai Kita ngedekor kamarnya marimar 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 udah ngantuk banget sih Mungkin harga dirinya marimar ya kan Finally si marimar punya sugar daddy Yang ngasih dia begitu banyak kemewahan Ya kan Wah enak banget ya gak sih Sambil duduk-duduk disini Ngeliat pemandangan di luar Keren banget sih marimar Parah sih Dia bisa bikin si raja vampir Kelopak-kelopak sama dia Like Oke Kita lihat dulu Dimana nih si vampir Ya seperti kebiasaan Dia selalu main piano ya kan Gak ngerti lagi aku mah Yaudah biarin aja sih Dan by the way Disini ada sih Kala gak ngerti aku tuh dia siapa ya Mungkin dia pelayan disini Gak ngerti deh Yaudah kalau kayak gitu Teman-teman Finally si marimar Menjadi Menjadi bagian dari keluarga Vladilaus Yang terkenal dengan Kekayaannya ya kan Ih rumahnya serem banget Mungkin aku bakal banyak dekor Besok-besok Kita bakal suruh si fladilaus Ambil uangnya di bank Dan kita bakal Ubah semua suasana disini ya kan Kayak ih Serem banget Bener-bener deh aku gak suka Yaudah deh kalau kayak gitu Teman-teman Finally marimar punya rumah juga Walaupun dia cuma simpanan sekarang ya Gak tau sih Kedepannya bakal gimana Yang penting dia udah Udah menjadi bagian dari Ya keluarga terpandang ya kan Jadi so Kalau kalian yang suka Aku mainin the sim Sempat jangan lupa Beri like, komen, dan Subscribe, dan share juga Videonya ke teman-teman kalian Biar kita bisa main The sim Sempat bareng-bareng terus Dan Ya Kalian suka gak ngeliat Si marimar sekarang Hidupnya lumayan ya Lumayan luar biasa banget Daripada yang sebelumnya So sampai jumpa di next video Kita lihat aja Selanjutnya gimana So stay tune terus Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax